Di Amerika tidak terlalu sulit untuk mencari kelompok gamelan, baik kelompok gamelan Jawa maupun Bali. Karena di Amerika terdapat lebih dari 100 kelompok gamelan. Sejak gamelan menjadi kurikulum Universitas California tahun 1958, Kellogg dan Slendrow tangga nada khusus gamelan menjadi bagian dari kurikulum sejumlah kampus di Amerika. Di Universitas Hawaii, Colorado, Missouri, sampai dengan ibu kota Amerika, Washington DC. Meski berpusat di kamelan kampus, namun sebagian besar anggota kelompok gamelan justru dari luar kampus. Selain gamelan, budaya Indonesia lainnya yang populer di Amerika adalah penjaksilat. Meski belum termasuk dalam sepuluh besar atau belum sepopuler yudo dan karate, namun penjaksilat dari berbagai aliran bisa dijumpai di banyak kota di Amerika. Seperti aliran perisai diri, Al-Azhar, dan berbagai aliran lainnya. Peminatnya pun beragam, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Popularitas gamelan dan penjaksilat di Amerika turut membantu budaya Indonesia menjadi semakin terkenal di dunia. Terima kasih telah menonton!